Terima kasih. Seluas 1 hektare di lahan pertanian warga di kecamatan Ciburem, kota Sukabumi, bisa menjadi alternatif pengganti makanan pokok atau beras karena memiliki kandungan serta gizi yang cukup tinggi. Sebagai bahan pangan, tanaman sorghum ini bisa dimanfaatkan hingga 15 olahan untuk dijadikan makanan pengganti padi. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan, Polri TNI beserta pemerintah kota Sukabumi akan membudidayakan tanaman sorghum di seluruh wilayah untuk menjaga kerawanan sosial di tengah pandemi COVID-19. Kapolres Sukabumi, kota AKBP Sumarni mengungkapkan, TNI dan Polri terlibat untuk mendukung ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 dan akan mendorong warga serta petani lokal untuk bercocok tanam. Ketahanan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita jebor. Nah oleh karena itu kita bagaimana caranya memotivasi para petani atau bahkan kita membangun penggugang masyarakat agar ikut bersama-sama membangun zona ketahanan masing-masing di wilayah masing-masing. Jadi di sini ada sorghum, di tempat lain ada peternakan ikan, di tempat lain ada pembibitan tanaman sayur-sayuran. Nah di situ kita ikut membina, ikut memotivasi semua warga. Wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyatakan pemerintah daerah kota Sukabumi telah menetapkan lahan pertanian yang tidak boleh berubah fungsi di seluruh wilayah kecamatan. Pihak pemerintah kota Sukabumi Kota Sukabumi bersama Polri serta TNI akan gencar mensosialisasikan tanaman tersebut karena layak jika dijadikan pangan alternatif pengganti padi.